Sekarang gue mau liat salah satu karya dari studiomotor ini Waaah, penasaran anggyeh Ini salah satu warga Sebelumnya masih sedikit butuh finishing Tapi ini keren banget Terus seluruhnya sudah hampir selesai 98% tinggal 2% tinggal di sini Tapi ini udah keren banget loh Ini emang basicnya motor apa? Basicnya ini GSX 1000 Basicnya sebenernya motor dengan tipe sport atau motor bala Jadi kita lepas semua framenya Kita bikinin frame baru Totally semuanya kita buat Diluar dari kaki-kaki kayak bandan Dan sop Kita garap ini kurang lebih Kita rentak setengah bulan Oke Tapi cepet juga ya Dan ini Apa nih jenis motor? Tipenya Keduaan customer juga Kita minta Untuk motor yang memang dia mau bawa daily Harian Dan bisa nyaman dibawa Jadi Kita buat Dari brief yang dia kasih ke kita Dia pengen subscribe Kita buat desainnya Motornya di deliver Sampai akhirnya kita buat seperti ini Oh keren Terus Kan tadi Terus Gini bilang Kalau ada beberapa parts yang memang bikin di sini Ya Nah yang kalau motor ini Yang mana Agin yang bikin di sini? Bodi semua itu kita buat Di studio motor Termasuk juga sasis Itu kita buat juga Karena memang ini sasis bukan sasis boon motor Bentuk sasis boon motor aslinya Karena memang untuk motor balap Dan memang enggak Enggak susah Ditrafkan Ditrafkan Pada saat kita bangun Jadi Semuanya kita bangun Di sini Oke keren Terus kalau ban itu Dibikin yang dua fungsi gak sih Dilumpur juga bisa? Ya Untuk bannya kita pakai yang dua kumpus Karena memang Lebih ngentalin ke Sunscrambler nya juga Ya Jadi paling tidak motor ini Masih bisa diajak untuk rute-rute yang Keren Keren Oh iya Aku ngasih penantaran Kenapa sih Mas ini Suka sama motor klasik? Klasik itu gak membosenin Ya Dan yang pasti Klasik yang mempas banget Kenapa juga klasik ya Dan yang pasti Kita akan bisa nikmatinya Akan lebih lama Beda dengan Pada saat kita lakukan modifikasi Yang hanya sekedar Plugin Itu Gak akan lama kita nikmatin Tapi buat Buat saya sih sebenarnya Tampilan klasik Atau vintage memang Jauh lebih Enak untuk kuliah Dan lagi Gak akan bosan Ya Oke deh Aduh Geren banget Wow Suka deh Mau motornya Warna nya juga gak perlu lah ya Mengasihnya warna yang saya mau Bagaimana nih Kebanyakan juga customer Pengennya warnanya juga Lebih simple aja Ya Jarang ada yang mau neko-neko Dengan warna yang bermacam-macam Jadi memang Warna-warna dasar Kayak hitam Merah putih Memang Memang jadi ciri khas banget Betul nih Baru harus pangit nih Sebenarnya Baru harus pangit nih Cuman Baru harus pangit Thank you banget Thank you banget Sudah ngasih tau info Seputar motor-motor Custom yang klasik ini Sudah mau berusaha Terima kasih banyak Ya Ya Terima kasih banyak Oke Bye Wah Gak rugi deh Gue main kesini Udah nambah pengetahuan gue Soal motor Selain itu Gue juga dapet info-info menarik Soal memodif motor Jangan kemana-mana ya Daudah Tepuk Terima kasih Terima kasih.